Mahfud MD yakin tersangka kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Verdi Sambo bakal bertambah. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD yakin kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki ex-Kadip Propampoli Irjen Verdi Sambo akan bertambah. Bukan tanpa alasan, menurut Mahfud MD, dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J saat ini sudah ada 35 anggota Polri yang melakukan pelanggaran etik. Dari jumlah tersebut, 16 orang diantaranya kini ditempatkan di tempat khusus. Hal itu menjadi satu indikasi bila Polri semakin serius menangani kasus tersebut. Mahfud MD mengatakan harus ada pembagian yang tegas terkait status hukum 35 aparat yang diduga terlibat pembunuhan berencana Brigadir J. termasuk pihak-pihak yang harus dipidana dan dikenakan sanksi etik. Tetapi harus dibagi. Nanti dibagi tiga kelompok. Satu, pelaku dan perencana. Dua, obstruction of justice yang menghalang-halangi. Ketiga, yang hanya petugas teknis kayak yang buka pintu ngantar surat itu. Kata Mahfud MD. Lebih lanjut, mantan ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu meyakini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut akan bertambah. Dijadwalkan tim khusus atau tim sus Kapolri bakal mengumumkan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J hari ini, Jumat 19 Agustus 2022. Pengumuman perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut bakal berlangsung di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kabar reskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, termasuk Kadif Propam Baru Irjen Syahar Diantono, rencananya akan memberikan update terbaru penanganan kasus yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Penyidikan akan disampaikan tim sus. Mungkin Pak Kabar reskrim yang menyampaikan langsung. Kemudian update tentang ITSUS atau Inspektorat Khusus demikian juga besok akan disampaikan juga, baik oleh Pak Irwasum ataupun oleh Wairwasum. Kata Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo di PT IKA Jakarta pada Kamis 18 Agustus 2022. Selain itu, Deddy menuturkan bahwa perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI juga direncanakan bakal menyampaikan hasil autopsi kedua Brigadir J.